Dan pemirsa lalu seperti apa berjalannya demonstrasi angkutan kota di Bandung, Jawa Barat, sudah darikan kami Tifal Solesa di sana. Tifal, saya melihat di belakang Anda masih banyak sekali angkut yang tidak beroperasi. Bagaimana unjuk rasa di sana hingga siang ini? Iya, selamat siang Reza. Bicara soal aksi unjuk rasa hari ini sebetulnya tengah memasuki masa jeda terlebih dahulu. Sembari masa dari wadah Aliansi Aspirasi Transportasi atau WAAT Jawa Barat ini menanti selesainya pertemuan antara perwakilan WAAT Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat di dalam gedung sate-sate ini. Dari informasi yang kami dapatkan, mereka tengah bertemu dengan dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat dan juga dinas perhubungan kota Bandung. Apa bentuk pertemuan ini bisa kisaran terkait dengan tuntutan yang mereka sampaikan berkenaan dengan implementasi peraturan Menteri Perhubungan No. 108 tahun 2017 tentang angkutan berbasis aplikasi online yang sudah disahkan oleh pemerintah pada tahun 2017 lalu. Nah, bicara soal jumlah masa sendiri sebetulnya sempat dikabarkan akan ada 2.000 masa yang ikut bergabung. Ini hasil konfirmasi kami kepada pihak Polrestabos Bandung yang didapatkan oleh pihak WAAT Jawa Barat. Namun hingga saat ini secara kasat mata saja sebetulnya jumlah 2.000 itu masih belum terlihat hingga siang ini di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Belum lagi kami masih belum melihat kedatangan dari masa asal Cimahi dan juga Sumedang Jawa Barat yang kabarnya akan bergabung dengan rekan-rekan dari seorang Kabupaten Bandung yang saat ini sudah berada di depan Gunung Sate untuk berorasi terkait dengan hal ini. Fokus dari tuntutan yang disampaikan oleh masa ini dari Permenhub No. 108 tahun 2017 ini terpaut tentang jumlah atau juga kuota angkutan online yang beredar di Jawa Barat lalu juga implementasi dari penggunaan stiker bagi angkutan online yang beroperasi serta penggunaan ada juga penerapan SIM-A bagi para driver atau juga para pengendara angkutan online yang ada di kawasan Jawa Barat setelah melalui proses verifikasi atau juga sudah disahkan untuk bisa beroperasi kemudian di kawasan Jawa Barat ini. Nah, mungkin itu yang kemudian tengah disoroti ataupun juga tengah dibahas bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat di dalam Gunung Sate dan kita akan tunggu bagaimana hasilnya hingga saat ini. Sebetulnya, aksi ini sempat juga disuarakan atau juga direncanakan berlangsung pada Oktober 2017 lalu. Namun, kegiatan unjuk rasa dan juga mogok masal pada saat itu batal dilakukan seiring dengan sepakatnya antara kedua belah pihak antara lain dari pihak WAAT Jawa Barat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kota Bandung untuk segera merealisasikan atau segera mengimplementasikan Permenhub ini dalam kurun waktu segera mungkin begitu setelah Permenhub ini disahkan pada November 2017 kemudian diberi masa adaptasi selama 3 bulan begitu. Nah, hitungan selama 6 bulan ini implementasi itu belum juga terbukti maka atas dasar itulah masa saat ini berorasi dan meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menerapkan aturan tersebut agar bisa menerapkan yang namanya asas berkeadilan baik itu bagi para penyedia jasa angkutan konvensional maupun juga bagi penyedia jasa angkutan online. Bicara soal pengamanan sendiri di depan gedung sate saat ini 3.000 personel gabungan dari pihak Polres, Tabas Bandung dan juga Kodam 3 Siliwagi masih berjaga di gedung sate dan mereka juga mengawal bagaimana arus kendaraan dan juga aktivitas yang muncul di kawasan gedung sate maupun juga di penjuru kota Bandung. Kami masih terus memantau bagaimana pergerakannya hingga saat ini Reza. Langsung dari depan gedung sate Bandung, Jawa Barat selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!